Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji dan syukur Kedirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas kudrat irada taufik Dan hidayahnya serta nikmat Kesehatan yang Allah berikan kepada kita Sehingga pada hari ini Kita kembali dapat melanjutkan Materi pembelajaran kita Anak-anakku yang pada pertemuan Yang lalu kita sudah membahas Bab tentang optimis Ikhtiar dan tawakal Maka hari ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Bab yang ketiga Yakni mengasah pribadi yang unggul Dengan jujur, santun, dan malu Silahkan kalian buka Di buku elektronik Halaman 43 Hari ini kita akan fokus Pada pembahasan Tentang jujur Oke tujuan pembelajaran kita Adalah Yakni Diharapkan kepada seluruh siswa dan siswi Mampu Menjelaskan pengertian jujur Kemudian memahami dalil tentang sifat jujur Memberikan contoh sifat jujur Dan bisa menjelaskan manfaat jujur Dalam kehidupan sehari-hari Oke sekarang silahkan dibuka di Halaman 45 Sebelum Bapak menjelaskan tentang jujur Terlebih dahulu mari kita renungkan Cerita di bawah ini Pernahkah kalian melihat seorang yang sedang melakukan transaksi jual beli Baik penjual maupun pembeli Sama-sama menginginkan kejujuran ketika melakukan transaksi Seorang penjual akan segan kepada pembeli yang jujur Demikian pula seorang pembeli akan senang terhadap penjual yang jujur Pada dasarnya setiap orang tidak suka ditipu Bagaimana perasaan kalian jika kalian ditipu oleh orang lain Tentu rasanya sakit hati dan tidak senang Sejatinya setiap manusia tidak menginginkan Mendapat perlakuan yang curang dari siapapun Kejujuran merupakan salah satu akhlak mulia Yang harus dimiliki oleh setiap pribadi Disamping sifat-sifat mulia yang lainnya Seperti santun dan malu Sejarah mencatat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah contoh manusia yang memiliki kejujuran yang sempurna Sehingga saking jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diberi gelar oleh penduduk Mekah dengan sebutan Al-Amin Artinya orang yang dapat dipercaya Nah sifat jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itulah yang mengantarkan beliau kepada kesuksesan Dan menjadikan beliau menjadi pribadi yang dicontoh Bagi seluruh umat manusia Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu suri ta'ala dan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan yang banyak mengingat Allah Oke siswa-siswa sekalian Sekarang kita akan membahas Apa itu jujur 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 itu adalah Apabila seseorang mampu berkata Apa adanya sesuai dengan kenyataan Tidak menambah dan tidak mengurang Sekali lagi Jujur itu adalah Seseorang yang berkata apa adanya Sesuai dengan kenyataan Dengan tidak menambah dan mengurangi sedikitpun Itu namanya Jujur Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani Sebuah aktivitas kehidupan Karena kejujuran itu adalah kehidupan Kita akan bahagia dan tentram Seseorang siswa Dan menyelesaikan ulangan dengan jujur Pejabat melaksanakan tugas Dan tunggung jawabnya dengan jujur Seorang wasit memimpin pertandingan olahraga Dengan adil dan jujur Seorang saksi menjawab pertanyaan Hakim dan jaksa dengan jujur Jika setiap orang memiliki Sifat jujur semacam ini Maka kehidupan kita akan harmonis Dan mendapatkan keberkahan dan ridha Dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi jika kecurangan dan dusta meraja lela Maka akan terjadi kehancuran dan malapetaka Bayangkan jika penduduk suatu negeri ini Dihuni oleh orang yang mayoritas pendusta dan pembohong Maka apa jadinya Yang terjadi adalah fitnah Saling menjatuhkan kecurangan Dan lain sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Auzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang memperjual Belikan janji Allah Dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat Allah tidak akan menyapa mereka Tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat Dan tidak akan menyucikan mereka Bagi mereka azab yang pedih Quran Surah Al-Imran Ayat 77 Ayat diatas menegaskan bahwa Orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah Akan mendapat azab dari Allah yang sangat pedih Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka pada hari kiamat Setiap janji harus dilaksanakan Karena janji adalah hutang Jika hutang tidak ditunaikan di dunia ini Maka kita akan dimintai Pertanggung jawabannya di akhirat kelak Seorang mu'min Akan senantiasa menepati janji Dan tidak mudah Mengucapkan sumpah palsu Dalam sebuah hadis Dikatakan bahwa kejujuran Akan membimbing kepada kebaikan Dan kebaikan akan membimbing ke surga Bayangkan jika seluruh warga masyarakat memiliki sikap jujur Tentunya Masyarakat akan hidup penuh dengan kebahagiaan Mendapat limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Negeri menjadi negeri yang taibah Waraufun gafur Oleh karena itu Marilah kita menjauhi perkataan dusta Membudayakan kejujuran Dan melatih sifat jujur itu Mulai sekarang Mulai dari hal yang terkecil Mulai dari diri sendiri Keluarga Teman Sahabat Dan orang yang ada di sekitar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayyuhalazina manuktaqullahu Wa kulu kawlan syadida Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan ucapkanlah perkataan yang benar Quran surah al-Hazab Ayat 70 Oleh karena itu Sangat penting sekali bagi kita Untuk selalu berkata yang jujur Karena jujur itu adalah perintah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah meritahkan orang yang beriman Untuk bertakwa dan berkata yang benar Ukuran kemuliaan seorang Bukan dilihat dari harta dan jabatannya Melainkan dari kualitas takwanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bertakwa Akan bersungguh-sungguh menjalankan Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi segala larangannya Takwa juga mengandung makna Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Takut berbuat salah dan dosa Ada sebuah contoh Seorang pedagang di pasar yang bernama Ibu Alimah Ibu Alimah adalah seorang pedagang Buah setiap pagi dia menjalankan dagangannya Dengan penuh harap Agar dagangannya laku keras Di dalam pasar itu Ibu Alimah tidak berjualan sendiri Tapi banyak pedagang buah lainnya sebagai saingannya Namun Ibu Alimah tetap tidak mau berbuat curang dan berkata bohong Pada suatu ketika ada seorang pembeli bertanya kepada Ibu Alimah Harga buah jeruk ini sekilonya berapa Bu Ibu Alimah menjawab sambil menunjukkan Oh iya mbak Kalau yang ini sekilo 15 ribu Dan yang sebelahnya itu 11 ribu Lalu seorang pengunjung bertanya Atau pembeli bertanya Bedanya apa Bu Yang ini lebih manis bak Yang ini sedikit masam Setelah sepakat dengan harga Lalu Bu Alimah menimbang buahnya dengan jujur Dengan kejujuran ini banyak pembeli datang Sehingga barang dagangannya menjadi laris Nah ini adalah contoh sifat jujur yang dimiliki oleh Ibu Alimah dalam berdagang Karena kenyataannya seringkali kita jumpai ketika kita pergi ke pasar Kita saat terjadi tawar-menawar Pernah kita jumpai ada pedagang yang tidak jujur dalam menyampaikan harga modal dagangannya Kemudian ada juga pedagang yang menimbang Timbangannya tidak sesuai dengan yang seharusnya Kita beli 2 kilo Ternyata ditimbang Di rumah Ternyata tidak sampai 2 kilo beratnya Nah inilah makanya penting sekali sifat jujur ini Makanya beruntung sekali Ketika orang-orang mampu mempertahankan sikap jujur dalam dirinya Karena orang yang tidak jujur ini Rasulullah s.a.w. memasukkannya ke dalam golongan orang yang munafik Sebagaimana sabdo Rasulullah s.a.w. di dalam hadis beliau Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 Jika berbicara ia berdusta Jika berjanji ia mengingkari Jika diberi amanah ia berkhianat Jadi siswa-siswi sekalian Jelas sekali di dalam hadis ini Bahwa salah satu di antara 3 ciri orang yang munafik Adalah orang yang tidak jujur alias dusta alias berbohong Oleh karena itu Sifat jujur ini harus selalu dipertahankan Apalagi situasi dan kondisi seperti saat ini Kalian sebagai seorang anak Jangan sampai melakukan kebohongan-kebohongan terhadap orang tua kalian Misalnya ada anak yang berkata kepada orang tuanya Minta tolong agar diberikan uang Untuk membeli kota atau data internet Dengan alasan paket datanya sudah habis Padahal paket datanya masih banyak Ini memanfaatkan situasi Yang seperti ini dengan ketidakjujuran Maka ini tidak boleh Atau misalnya Anda seorang anak Yang datang kepada orang tuanya Meminta uang Untuk keperluan Pembelian paket data internet Dengan mengatakan bahwa paket datanya harganya sekian-sekian Misalnya 50 ribu Padahal paket data yang ia beli Hanyalah paket data yang seharga 25 ribu Nah sehingga paket datanya cepat habis Kemudian dia minta uang lagi Nah jangan sampai situasi dan kondisi seperti ini Membuat kalian menjadi orang yang tidak jujur Dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik Selanjutnya kita akan membahas Manfaat yang diperoleh dari sifat jujur Nah yang pertama orang yang jujur Akan melahirkan ketenangan Orang jujur akan tenang dan percaya diri Karena tidak ada ketakutan sedikitpun Sebaliknya seorang pembohong akan gelisah Dan takut kebohongannya akan terbongkar Kemudian Manfaat jujur yang kedua adalah Orang yang jujur akan dicintai oleh manusia Sudah menjadi tabiat dasar Bahwa setiap manusia menyukai kejujuran Tanpa memandang suku Agama Ras Orang yang jujur Pasti akan disukai oleh semua manusia Kemudian yang ketiga Orang yang jujur Akan mendatangkan keberkahan dari Allah SWT Setiap rezeki didapatkan dengan jujur Akan mendapatkan keridoan dari Allah SWT Siswa-siswi sekalian yang berbahagia Demikian materi tentang jujur Yang dapat Bapak sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Silahkan kalau ada Hal yang kurang jelas Dapat dipertanyakan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh